Berikut ini adalah tutorial tentang cara memperbaiki flash disk yang tidak terbaca tanpa harus memformatnya. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Simak video tutorial ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sobat Ops. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu tentang cara memperbaiki flash disk yang tidak terbaca. Nah, bagi Bapak-Ibu dan teman-teman yang mungkin saat ini memiliki sebuah flash disk dan ketika dicolokkan pada laptop atau komputer. Nah, kemudian kita refresh. Flash disk tersebut tidak terbaca. Nah, jangan terburu-buru atau tergesa-gesa untuk membuang flash disk tersebut, karena ini masih bisa kita coba untuk perbaiki. Nah, cara untuk memperbaiki flash disk yang tidak terbaca adalah sebagai berikut. Sebetulnya ada beberapa cara yang bisa kita coba, namun ini adalah salah satu cara yang saya rekomendasikan, karena sangat mudah. Nah, kita klik di bagian disk PC, kemudian kita pilih manage. Nah, selanjutnya apabila jendela komputer manajemen sudah terbuka, disini kita pilih menu disk manajemen. Nah, disini untuk flash disk atau removable disk disini terbaca, namun ketika saya buka di Windows Explorer, nah disini untuk flash disk tidak terbaca. Nah, disini agar flash disk terbaca, cara mengatasinya, di bagian jendela komputer manajemen disini, di bagian flash disk, kita klik kanan, kemudian kita pilih menu change drive letter and patch. Nah, kemudian klik tombol add. Selanjutnya kita klik di bagian sini, silahkan pilih, silahkan ganti terlebih dahulu, kemudian klik tombol OK. Nah, selanjutnya kita cek di bagian Windows Explorer. Nah, disini yang awalnya tadi tidak terbaca, sekarang sudah terbaca. Nah, demikian tutorial singkat tentang cara memperbaiki flash disk yang tidak terbaca. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.